Halo semuanya, selamat datang di Amiguruku Channel Hari ini aku mau berbagi tentang teknik-teknik dasar yang sering dipakai dalam membuat amigurumi Semoga video ini bisa bermanfaat buat pemula maupun yang udah sering membuat amigurumi ya Yuk kita langsung mulai aja Yang pertama, ini biasanya sering ada di bagian kaki, nyambungin kaki, kaki-kaki boneka atau badan ke tangan Itu biasanya sering harus nyambung Caranya, misalnya yang satu kita udah siapin, yang satu benangnya udah kita cut, yang satu masih nyambung Kedua kaki ini kan sama ya, patternnya, udah gitu tinggal seperti biasa aja sih Ini kan stitch yang terakhir, berarti kita lanjut ke sini Lanjut ke stitch sebelahnya yang kosong Ke sini Caranya, ini ekornya dianggap gak ada aja gitu Dianggap seperti kita timpah, kita akan timpah Masukin ke sini, seperti biasa Terus ya udah, kita ambil single crochet Sesuai sama patternnya Ini aku kerjain kalau patternnya langsung nyambung ya, tanpa chain Udah, langsung aja gini Pokoknya kerjain sampai stitchnya, misalnya kakinya yang kanan 12, yang kiri 12 Udah gitu, lanjut ngerjain yang kesininya Ininya juga stitch yang kosong, dimana kita mulai langsung aja masukin ke situ Udah, begini aja, langsung lanjutin pattern sesuai dengan pattern kalian Kadang-kadang kita perlu buat pakai benang baru Contohnya, buat ngerapihin ujung-ujungnya ini nih Yang gerada akan begini kan Kita mau rapihin pakai single crochet Supaya terlihat lebih rapi Kita border Nah, caranya gimana? Kadang-kadang kan bingung kan Mau rejoin new yarn itu dimana? Gimana sih caranya? Nah, kalau aku di dalam kasus ini Aku kan biasa masukin di ujung Di ujung sini Sebenarnya nggak persis di mana Pokoknya aku di ujung sini Aku masukin Ini aku pakai warna beda Supaya kelihatan ya Dengan benang lama dan benang barunya Nah, ini Cara pakai benang baru Masukin benang baru Ini berlaku buat kayak Nggak harus beda warna ya Nah, ini Ini cuma di slip gitu Di slip aja Udah gitu di chain sekali Eh, eh, sorry, sorry Slip gitu Udah gitu di chain sekali Udah, dia ketat Dia nggak lari dia Kalau udah di chain Udah gitu Ya udah Masukin ke Lobang yang sama Stitch yang sama Ini Single crochet Single crochet Berhubung dia ada di corner Di ujung sini Biasanya aku Kalau mau nge-border gitu Biasanya di ujung-ujung gitu Dua kali Dua atau tiga kali ini Aku buat dua kali Satu Nah, udah Nah, biasanya Kalau buat Nutup Menutup Kepala gitu Atau bagian-bagian yang Diisi Pakai polyfiber kayak gini Caranya tutupnya nih Setelah kita udah gunting Gunting benangnya Kita kan biasa tutup ya Supaya bolongannya nih Rapet Itu biasanya aku masukin pake Ini Pake jarum Begitu Masukin dari luar ke dalam Ambil Front loop aja Front loopnya Di Stitch Stitch setelahnya ya Satu Nih Satu Sesuai sama Stitch terakhir aja Yang Stitch terakhir ada berapa Berarti kita ngambil Front loopnya ya Ya segitu Ini kebetulan aku tujuh Terakhirnya jadi Aku Tujuh kali Udah gitu Kalau udah ya tinggal ditarik aja Set Gitu Kepada rapet Kayak gitu Udah rapet Ini Terus masukin ke tengah Masukin ke tengah Lobangnya itu Habis itu dibuang ke Ke random aja Kemana aja Tinggal digunting Terus Kalau kita mau mengakhiri Bagian-bagian terbuka Seperti ini Kayak yang tadi ini Kita misalnya Mau Selesain ya Ujungnya disini Jadi udah kita potong Sama aja Kita masukin Pake benang juga Eh Pake jarum juga Benangnya Gini Nah Dan ini kan Stitch kita yang terakhir Disini Stitchnya yang terakhir Sebelahnya Stitch yang ini Kita skip Yang ini Ini kita skip Nah Masukin ke Yang sebelahnya lagi Ya Masukin yang Sebelahnya lagi Dari depan Ke belakang Begini kan Tadi udah masuk Masuk sekali Kalau gitu Masuk ke sini Set Tinggal kencengin Supaya kayak Membuat Lusi Ada loop aja gitu Loopnya nyambung Tuh Jadi rapih gitu Nah Sisanya Ini ekornya Tinggal kita Selip-selipin aja Ke belakang Gitu Mau Changing color ya Changing color Sebenernya caranya Ada beberapa Macem Dan Bisa beda-beda Tiap orang Caranya boleh Nah Yang paling gampang Kalau Paling gampang Caranya adalah Misalnya kita Udah di pattern Kita tuh Round Barunya itu Udah harus Ganti warna Gitu ya Misalnya Berarti kan Harusnya startnya Dari sini Udah ganti warna Nah Kita mulainya Dari stitch Yang sebelumnya ini Kita bongkar Sedikit Bongkar Atasnya Terus kita Masukin lagi Eh Susah sih Nah Sampai begini ya Sampai dua loop Begini Biasanya kan kita Langsung gini Nah ini Mulai masukin Warna baru Dari sini Contoh Aku contoh ya Misalnya kita Mau ambil Warna ini Ya udah Tinggal Dislip aja Gitu Hmm Gitu Udah Tinggal Ya udah Kita Kerjain yang Stage berikutnya Tuh Udah langsung Ganti warna Begini Itu cara Yang paling Simple Cuman Kekurangan Cara ini Adalah Kelihatan Kelihatan banget Perbedaannya Jadi kayak Kalau misalnya Kita ngerjain Yang Tiap Roundnya itu Ganti warna Nanti dia bakal Kayak zigzag Gitu Disini Hasilnya Kelihatan banget lah Pokoknya Ya Nah Kalau aku Cara Nakalinnya Adalah Gini Kita Selesain dulu Ini kan Cara yang Paling gampang Ya Kalau misalnya Kalian gak masalah Dengan cara ini Ya gak masalah Gitu Gak masalah Dengan zigzagnya itu Misalnya itu Bagian belakang Gitu Gak keliatan Ya gak apa-apa Cuman Kalau untuk bagian-bagian Yang keliatan Itu Mendingan Kalau aku Caranya gini Jadi Di round yang terakhir Di round yang terakhir Ini Kita selesain dulu Ini kan tadi gini Ini misalnya Aduh Ini misalnya Stitch terakhir ya Stitch terakhir Kayak gini Itu aku gunting Itu aku gunting dulu Udah gitu Aku Clean Fasten off Seperti teknik Yang sebelumnya Tadi Aku Aku Finish Ini dulu Ini Finish ini Caranya yang sama Kayak tadi ya Skip Yang pertama Yang skip Stitch yang setelahnya Baru aku masukin Kesini Baru masukin Sebelahnya Begini Udah gitu Aku Masukin Kesini Udah Anggaplah Begini ya Sudah selesai nih Jumlah stitchnya Sama Misalnya 24 Jumlah stitch sama Baru aku mulai Warna baru Warna barunya Aku mulai Caranya Di rejoin Sama aja Kayak yang pertama Teknik yang number one Tadi Caranya Misalnya Aku mau mulai Dari Dari Sini ya Anggaplah loop Ini yang pertama Ya udah Tinggal masukin Rejoin Dengan warna yang baru Dislip Pertama kan dislip Terus Di chain Gitu kan Habis itu Kerjain di Masukin Di stitch Yang sama Itu Baru ya Udah Kayak biasa aja Ini Hasil Dari Perubahan warna Pakai Teknik yang Tadi Yang kedua Yang udah diselesain dulu Yang ini Warna ini diselesain dulu Baru ini Aku Rejoin Pakai Benang baru Itu yang Kayak gitu Hasilnya Seperti ini Ini Pakai cara yang pertama Ya Tadi Ini pakai cara yang pertama Ini hasilnya begini Dia akan Zigzagnya Kelihatan banget Jadi perubahan Warnanya Dia disini kayak Perbedaan Ada level Kelihatan banget lah Pokoknya Apalagi kalau Ngerjainnya Ganti warna Terus Setiap round Itu bakal Kelihatan banget Sebenernya kalau pakai Cara yang kedua Juga tetap Kelihatan Cuman Kalau menurut aku Dia nggak terlalu Ribet Harus Banyak Perintil-perintilannya lah Ribet Kalau foundation chain Itu biasanya Berbuat Bikin Bagian-bagian yang Dimulai Dengan Ujungnya itu Datar Entah itu oval Bisa Atau Kotak Jadi caranya Gini misalnya Contoh ya Misalnya ini aku Chain Chain 8 Contohnya aja nih Contohnya Kita mau bikin Ini nih Tasnya si Kiki ini Tasnya Kiki ini kan Kayak bawahnya Itu datar Gitu Jadi kita akan Mulai dari Foundation chain Oke Nah Ini Aku mulai dari Chain 8 Udah gitu Baru muter Disini Satu Balik ya Kita turn Nah Biasanya Di ujungnya ini Kita tuh Mau Buat Dia muter Kesini Dia muter Kesini Jadi Biasanya Di ujungnya ini Bisa Tiga Tiga Stage Di dalam Satu Lobang Atau Tergantung Pattern lah Bisa Empat juga Tergantung Bisa Lima Juga Ini kita Contohin Tiga aja Ya Tiga Stage Tiga Single Croce Dan Satu Stage Satu Dua Tiga Jadi kita Memutarkan Habis dari Sini Kita Kesini Kerjain Yang Sisi Sebelas Sini Kita Ambil Ambil Aja Loop 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 yang Available Gitu Nah Di Stitch yang Terakhir Karena Ujungnya Kita Tadi Tiga Nah Biasanya Di Ujung Yang Sebelah Sini Kita Increase Gitu Supaya Nanti Hasilnya Seimbang Disini Increase Udah Ini Foundation Chain Kita Tadi Start Dari Foundation Chain Sekarang Kita Ngerjainnya Ke Round Udah Dih Kasih Stitch marker Disini Baru Kita Mulai Ngerjainnya Ke Round Masukin Ke Loop Yang Pertama Yang Ke V Yang Pertama Kayak Biasa Aja Habis Nah Basic Teknik Yang Selanjutnya Adalah Biasanya Ngejahit Parts Ke Bagian Yang Lain Misalnya Ini Kita Mau Jahit Muzzle Ke Kepala Biasanya Biasanya Kalau Disininya Aku Posisiin Yang Bagian Ininya Di Bawah Bawah Terus Aku Kasih Pin Sekali Bawah Ininya Aku Jahit Jahit Gini Misalnya Paling Deket Kesini Misalnya Jadi Kesini Kesini Aku Masukin Jahit Yang Ke Kepalanya Dulu Masukin Gini Terus Masukin Dari Belakang Ke Bagian Buzzle Terus Masukin Lagi Ke Stitch Yang Tadi Yang Sama Sini Sini Baru Kita Masukin Yang Sebelah Baru Geser Ke Sebelah Nya Terus Masukin Ke Sini Sebelah Nya Lagi Masukin Yang Sini Sini Terus Keling Ini Gitu Tuh 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 Begitu Aku Ngejahitnya Tinggal Kencengin Aja Sorry Aku selalu Biasanya Tiap Tiap Stitch Aku langsung Kencengin Sih Jadi Nanti Hasilnya Dia Rapi Tuh Jangan lupa Kalau udah Mau akhir Gini Kita Isi Isi Sedikit Biar Agak Tuh Tuh Jadi Hasilnya Tuh Jadi Kecil-kecil Gitu Jahitannya Tuh 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 Tuh